Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Untuk saat ini kita sedang berada di dalam Bazar Virtual by Virtuing. Tapi sebelum lanjut, siapa nih yang belum mampir ke Bazar Virtualnya Virtuing? Kalau belum, langsung aja ke website www.virtuing.id Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan 3 brand yang ada di Bazar Virtual by Virtuing. Yaitu Batik Simpanan, Ngacak-Nacak, dan juga Ica yang ada di booth nomor 28. Gimana? Anda tertarik dengan tema cinta budaya yang Virtuing bahas pada hari ini? Yuk mari kita saksikan langsung bincang brandernya bersama dengan 3 brand tersebut. Silahkan untuk berputus selaku host dari acara bincang-brander kali ini. Ya selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam sehat semua. Kita ada di Bazar Virtual, Virtuing dengan tema bincang-brander. Dan kali ini kita bincang-brander yang ketiga, kita mengetengahkan 3 peserta dari Basar Virtual Dukung Produk Teman. Dari booth 28, kita ada 3 produk yang bertema cinta budaya Indonesia. Dari mulai Batik Simpanan, dari Ngacak-Nacak, dan satu lagi Ica. Nanti kita masing-masing akan berbicara dengan masing-masing peserta, apa sih kelebihannya, apa sih produk-produknya. Ya berikutnya adalah dari Ica. Sebelum saya menyampaikan mengenai Ica apa, kami akan tutar mengenai videonya. Silahkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sebelum saya cerita mengenai Ica. Itu apa Ica? Nanti saya minta Mbak Ungki atau Mbak Rita bicara mengenai Ica. Karena kita masih pada cinta budaya Indonesia. Masih seputar cinta budaya Indonesia. Nah, silakan. Halo, Unggi. Bisa cerita mengenai ICA? Apa ICA? Silakan. Terima kasih, Kak Putu, sebelumnya. Sudah kesempatan ini untuk ICA. Ya, jadi ICA ini kan salah satu tendennya Bazar Virtual, kan? Dan kita ini, ICA adalah singkatan dari Indonesian Cultural Adventure. Bermula dari tahun 90-an itu kita melihat bahwa kok anak-anak sekarang enggak terlalu mengenal budaya-budaya dari Indonesia ya. Pada waktu itu kita kepikiran untuk bikin program kayak homestead tapi lokal. Tapi kemudian ide itu akhirnya menguap sejalan dengan kita masing-masing, dengan kesibukan masing-masing, dengan pekerjaan masing-masing. Akhirnya kemarin di 2012 kita ketemu lagi, terus kita putuskan, eh kita bikin aja loh, gitu. Jadi saya dan Rita akhirnya kami bikin. Tujuan utamanya sebenarnya ICA ini adalah program wisata budaya. Jadi di Jakarta maupun di kota-kota lain kita bikin program wisata yang jalan-jalan tapi lebih mengenal budayanya. Jadi enggak hanya melihat tapi melakukan, gitu. Ngerjain apa? Eh gimana sih caranya bikin batik, belajar kita adain dalam program itu, ada workshop membatik atau tarian khas dari Palembang itu apa sih? Jadi kita bikin juga programnya workshop belajar dari Palembang atau kulinernya. Jadi berbagai macam aspek dari gaya itu kita coba, kita masukkan, kita bikin dalam satu program. Gitu, gitu Kak Putu. Jadi kita berangkat dari konsumen kita gitu. Ketujuannya ingin mengedukasi, terutama anak-anak sih ya. Karena pikirannya bisa lebih nempel kan, pengalaman mereka. Ketujungan si kecil itu nempel terus gitu. Tapi seiring perjalanan waktu ternyata orang tuanya juga petingin. Tapi yaudah akhirnya kita buka untuk semua umur, gitu. Jadi keluarga juga bisa, terus yang tailor-made juga bisa. Jadi misalnya grup-grup ibu-ibu nih mau bikin apa gitu, program kemana, terus kita bikin. Tapi intinya benang merahnya adalah budaya gitu. Terus akhirnya karena pandemi ini kita gak ngapa-ngapain kan. Gak mungkin kita gak bisa bawa grup gitu kan, talent-talent. Akhirnya berpikir-pikir apa ya yang bisa kita tetap, bisa tetap mengedukasi orang gitu. Karena kita terpikirlah bikin top game jelajah Indonesia ini. Jadi semuanya budaya gitu kan. Nah kebetulan begini pas pada bazaar virtual ini. Kali yang launching gitu kan. Bentuknya seperti apa sih? Kayaknya terlihat puzzle-puzzle di belakang seperti permainan puzzle atau apa? Bukan. Nah ini seperti ini nih, kartu. Seperti kartu remi, kartu biaya gitu. Jadi ada gambar-gambarnya ini. Nah ini ada gambarnya ini. Tentang. Jadi kita untuk yang kali ini tuh kita pilih tiga. Karena kan Indonesia banyak banget ya daerahnya. Jadi apa ya kita pilih? Jadi kita pilih Bali, Ambon, dan Banjar. Kalimantan gitu. Dengan karakteristik masing-masing yang unik, yang beda-beda. Nah disini ada pertanyaan-pertanyaan juga nih tentang budaya-budaya ini. Jadi kita kasih gambarnya nih, kasih informasi kan disininya di bawahnya tuh ada keterangannya. Oke. Nah terus nanti ada pertanyaan kartu yang khusus untuk bertanya. Oke. Jadi kita tentunya tetap ingin mengedukasi orang. Soalnya ternyata juga lumayan banyak yang senang gitu. Ada yang bilang, wah kita gak bisa jalan-jalan jadi ngerti, oh di Ambon tuh ada ini, ada ini, ini gitu. Kita senang aja sih. Kalau setiap permainan itu berapa orang? Berapa dalam satu permainan? Antara tiga sampai lima orang bisa. Oh satu keluarga lah ya? Iya, satu keluarga. Gitu bisa juga. Oke. Nah selain di tadi di Basar Virtual, ada tempat yang bisa kita datangin gak? Enggak, jadi kita online gak? Oh semuanya online. Iya. Jadi semuanya online. Jadi kalau misalnya tertarik dengan kartu kita, bisa masuk di Virtual Inc. Terus di situ nanti ada, bisa klik ke WA kita, nanti menghubungi kita untuk kemesanaan, untuk pertanyaan. Itu bisa. Apakah ada permainan yang sifatnya online juga? Belum. 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 Lagi pandemi gini susah ya. Benar. Terus apa lagi nih yang menarik, yang rencana akan dikembangkan setelah tadi bicara tiga daerah? Iya, nanti kita akan, dalam pertanyaan kita juga akan bikin insya Allah dalam versi Bahasa Inggris. Karena juga ada beberapa yang menanyakan dari yang tinggal di luar negeri kan gitu. Jadi kita mau dalam proses, mau dalam proses untuk pembuatan dalam versi Bahasa Inggris. Selain itu mungkin kalau memang ini kita juga akan seri-seri berikutnya dari daerah-daerah lain gitu. Oh, menyusul. Jadi, nantatu ini kan sebenarnya bisa untuk keluarga, tapi bisa juga untuk hadiah. Misalnya kita mau kasih hadiah ke orang, keunakan, atau teman, apa gitu kan. Habis masa pandemi gini kan, main sama keluarga itu kan gini banget kan. Iya, betul. Oh, ide yang baik tuh, ide yang baik. Betul, betul, betul. Terus, kira-kira apa nih yang mau disampaikan kepada teman-teman lain yang di luar mengenai Indonesian Cultural Adventure? Rita, mau ini? Mau jawab? Intinya sih memang visi-misi kami tuh Indonesian Cultural Adventure untuk belajar menghargai atau mengapresi budaya sendiri dulu gitu. Jadi, semakin cinta negeri, semakin cinta budaya. Kita karena begitu banyak, unik, beragam ya, ininya, budaya kita, ternyata tuh, ya ini yang membuat saya, apa, kami berdua setidaknya merasa kok kayaknya seru banget. Makanya kita bilangnya Indonesian Cultural Adventure. Jadi, karena sangkin beragamnya budaya Indonesia, kayaknya budaya Indonesia, kayaknya tuh tidak habis-habisnya kita untuk menikmati dan mempelajari dan mengetahui segala macam mengenai budaya Indonesia. Jadi, ya, jadi saya rasa kita ingin agar, ya, dari segala usia, seluruh masyarakat Indonesia bangga, cinta, dan, ya, ya, tertariklah untuk menggali terus, apa, memahami, mengenali, dan syukur-syukur bisa melestarikan budaya Indonesia. Secara lokal aja dulu sih. Silakan kunjungi Basar Virtual Dukung Produk Teman. Terima kasih kami ucapkan kepada Batik Simpanan, Mas Chandra, dari Mbak Kristi, dan Mbak Asri, dari Ngacak-Ngacak, Mbak Ungki, dan Mbak Rita, dari ICA, yang telah bergabung pada Bincang Prener ketiga di hari ini. Telah banyak memberikan masukan-masukan, info-info yang berharga, berarti dalam konteks cinta budaya Indonesia. Semoga kita semua selalu terus mencintai budaya Indonesia sampai akhir, karena kalau bukan kita, siapa lagi yang menjaga. Kami tunggu kunjungan Anda-Anda semua di Basar Virtual Dukung Produk Teman hingga 2 Desember 2020. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas bincang-bincangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.